Intro Awal dan asal mula babi, jadi konsumsi dalam adat batang. Ia teman, babi sebenarnya telah diternak dan dikonsumsi selama ribuan tahun oleh orang Eropa dan orang Asia kebanyakan. Babi adalah makanan yang umum di Nusantara sebelum masuknya agama Islam dari Timur Tengah. Ia beberapa suku bangsa di Indonesia yang masih menjalankan tradisi aslinya mengkonsumsi daging babi antara lain adalah Suku Dayak, Bali, Toraja, Papua, Bata, Manado, dan lainnya. Dalam masyarakat Jawa, babi disebut celek dan juga merupakan hewan ternak yang umum. Ya, sebelum menyebarnya agama Islam yang mengharamkan babi di Nusantara, babi bahasa bataknya adalah babi. Pinahan lobu, parmiak-miak, namarmiak-miak, atau gemuk berlemah. Bahasa yang diperhalus horbona madman atau kerbau kecil. Ya, babi merupakan hewan omnivora atau memakan segalanya, baik daging maupun tumbuh-tumbuhan. Yang memiliki ciri khas, moncong yang panjang dan berhidung agak monyong atau maju ke depan. Panjang hewan babi dapat mencapai 2 meter. Ya, lebih lanjut teman, mengutip tulisan dari Devri Elia Simatopang. Berjudul, Penempatan Babi Sebagai Daging Konsumsi Dalam Pesta Adat Masyarakat Batak. Dalam buku Fauna dan Arkeologi yang diterbitkan Balai Arkeologi Medan tahun 2012, Secara umum diketahui bahwa babi asli Indonesia adalah varietas babi hutan yang sekarang masih berkeliaran di hutan-hutan. Ya, setelah adanya komunitas intens dengan pihak luar, didatangkanlah varietas babi-babi lain yang dianggap lebih unggul. Pada akhirnya, varietas babi tersebut justru sekarang dikenal sebagai babi asli Indonesia. Nah, teman, varietas babi unggul yang terkenal sebagai babi asli Indonesia antara lain adalah babi bali. Yang awalnya didatangkan dari Tiongkok, disilankan dengan babi liar. Hal ini demikian juga terjadi pada babi sumber yang masih dekat hubungannya dengan babi hutan. Dengan ciri-cirinya warna hitam, kepala agak panjang, telinga kecil, sedikit tegak. Tulang belakang lemah, belang hitam atau kehitam-hitaman. Ada juga babi nias, masih dekat hubungannya dengan babi liar. Ciri-ciri badannya sedang, ukuran kepalanya lebih pendek dari babi sumber. Telinganya tegak, kecil, mulutnya runcing. Bulunya agak tebal, terutama pada leher dan bahu sedang. Babi ini berwarna putih atau belang hitam. Ada pun yang disebut babi batang, bertinggi puncak 54-51 cm. Panjang 71-95 cm. Telinga tengah warna rata-rata hitam, walaupun ada warna bercak-bercak putih. Bulu pada bagian bahu dan leher agak tebal. Lebih lanjut teman, memelihara babi memang sangat mudah. Karena babi memiliki sifat prolifik, yakni banyak anak dalam satu kelahiran. Jumlah anak yang dilahirkan berkisar antara 8-14 ekor dalam satu kelahiran. Dengan rata-rata 2 kali kelahiran per tahun. Babi darah dapat dikawinkan pada umur 8 bulan. Beranak pada umur 1 tahun. Dan anak-anaknya dapat mencapai berat lebih kurang 100 kg pada umur 5-6 bulan. Ya, bila dipelihara pada keadaan sehat. Lebih lanjut teman, menurut Devri Simatupang, dalam kehidupan suku bata terdapat 4 hewan peliharaan yang sangat berharga. Karena biasa digunakan sebagai hewan konsumsi dalam pesta ada. Yaitu babi, lombu atau lembu atau sapi, kuda atau kuda, dan horbo atau kerbau. Kuda biasanya disebut hoda debata. Yang berarti, kuda untuk dipersembahkan khusus kepada Tuhan atau debata. Adapun horbo dan lombu merupakan hewan yang dipersembahkan juga disajikan kepada debata. Namun bedanya kalau hoda tidak fokus untuk disajikan. Kerbau biasa disembeli untuk dipersembahkan pada acara ritual khusus teman. Sebab itu ada istilah horbo debata. Kerbau melambangkan keperkasaan dengan dua tanduknya. Hewan yang disayang karena banyak membantu pekerjaan manusia di sawak. Horbo si tingko tanduk, si opat pusoran, pau mengalah raja, jala jantan, nipor dibi, na uju mengarege di atas nipar galungan. Lembu juga dianggap berharga dalam kehidupan orang Batak. Harganya hampir sama dengan kerbau. Biasanya dalam suatu acara makan bersama, dalam lingkup yang terkecil atau 5-15 orang, biasanya masak ayam. Naik ke lebih dari 15 orang, ialah babi. Lebih banyak lagi, lembu. Lebih banyak lagi, kerbau. Menurut Sima Tupang, adapun babi tidak lazim digunakan sebagai hewan persembahan. Hewan ini kebanyakan dipelihara oleh kaum perempuan atau ibu untuk dikonsumsi. Kerbau dan kuda dipandang sebagai hewan yang lebih tinggi derajatnya. Hal ini selain karena lebih mahal, juga karena adanya perlapuan khusus terhadap kedua jenis hewan tersebut. Ya, ada juga yang mengatakan kalau level tertinggi adalah kuda. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan bija orang tua? Pitu anak mihorbo si patogu-toguor. Alesada anak mihoda si pabinga bingon. Yang artinya, tujuh anak kerbau yang digembalakan, tapi hanya satu anak kuda yang digendong. Pernyataan itu tentu cukup mengejutkan bagi mereka yang selama ini berpikir bahwa kerbau adalah binatang kurban utama dalam menjalani relasi dengan Tuhan. Dari pernyataan tersebut tampak bahwa, selain kerbau, kuda justru merupakan binatang kurban yang sangat tinggi nilainya. Bila dibandingkan kerbau, dalam sudut pandang kepercayaan, kuda atau kerbau dipelihara dengan baik oleh suatu marga yang akan mempersembahkan kepada Tuhan, debata mula jadi, nabolon. Bentuk persembahan dalam hal ini, dengan menyucikan terlebih dahulu hewan-hewan tersebut, sebelum dipersembahkan dengan upacara tertentu. Nah teman, kultur Batak menyebutkan ada tiga jenis jambar, yaitu, hak untuk mendapat bagian atas hewan sembelihan atau jambar juhud, hak untuk berbicara atau jambar hata, dan hak untuk mendapatkan peran atau tugas dalam pekerjaan publik atau komunitas, jambar ulaon. Setelah menjadi jambar, level ketiga hewan tersebut prinsipnya sama saja. Jambar juhud menunjukkan kepada pengakuan, akan hak tiap-tiap orang, untuk mendapat bagian dari hewan sembelihan dalam pesta. Lebih jauh, jambar juhud menjadi simbol bahwa tiap-tiap orang berhak mendapat bagian dari sumber-sumber daya kehidupan, atau berkat yang diberikan Tuhan. Sebab itu bukan potongan daging atau tulang yang terpenting, tetapi pengakuan akan keberadaan dan hak tiap-tiap orang. Nah teman, sebab itu kita lihat dalam pertemuan batang, bukan hanya hasil pembagian hewan itu yang penting, tetapi terutama, proses pembagiannya. Proses pembagian jambar dilakukan secara terbuka atau transparan, dan melalui perundingan serta kesepakatan dari semua pihak yang hadir, dan tidak boleh dimonopoli oleh tuan rumah atau para tokoh. Ya, setiap kali potongan daging atau juhud yang diserahkan kepada yang berhak, maka protokol harus mempublikasikannya di depan publik. Selanjutnya, setiap kali seseorang menerima jambar, maka ia harus kembali mempublikasikannya lagi kepada masing-masing anggotanya, bahwa jambar sudah mereka terima. Lebih lanjut teman, secara universal dalam sejarah perkembangan orang batang, isi aturan pembagian jambar juhud atau hewan kurban ruhud perpanganan itu ialah, kepala atau ulu untuk raja adat, leher atau rukung atau tanggalan untuk pihak boru, pahak dan kaki atau soid untuk pihak dongang sabu tuha, punggung dan rusuk atau somba-somba untuk pihak hula-hula, bagian belakang atau ihur-ihur untuk pihak hasil hutan. Dapat dilihat hanya ada lima jambar pokok, yaitu satu untuk raja, satu untuk suhud, dan tiga untuk kekerabatan dalihan natolu. Ada pun dongang sahutang atau teman sekampung, pariban atau kakak dan adik istri kita, dan ale-ale atau kawan karik, semuanya dipandang dan dihitung sebagai pihak dongang sabu tuha. Ya, dalam pembagian jambar juhud berupa tulang pelulang hewan kurban, lebih dipentingkan daripada daging. Sebab filsafat orang batak mengatakan tulang lebih berharga daripada daging. Begitu pentingnya penghayatan akan jambar itu teman. Sehingga bila ada orang batak yang tidak mendapatkan, dia merasa disepelekan soal jambarnya, maka dia bisa marah. Ya, pembagian jambar hewan kurban mengacur pada prinsip kekerabatan orang batak dalihan natolu. Pembagian jambar pasti akan menyita bagian-bagian yang besar untuk dibagi-bagikan. Maka dapat dibayangkan kalau kuda, kerbau, lembu, dijadikan jambar, tentunya membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan babi. Dari pemahaman ini, daging babi pada dasarnya dapat dipandang sebagai level terendah daging yang bisa dikonsumsi dalam pesta adat batak. Alasannya, karena tidak pernah diungkapkan sebagai hewan persembahan kepada Tuhan. Babi lebih ditonjolkan kepada bagian pilihan daging yang termurah, sehingga dapat dibeli oleh semua lapisan masyarakat. Orang yang dikenal kaya raya sangat wajar menyembeli hewan yang lebih mahal atau kerbau dalam acara apapun itu. Ya, kelas menengah dapat menggunakan sapi dan mereka yang kurang mampu dapat mengusahakan babi. Ya, daging babi dalam adat batak hanya lazim dipakai untuk adat yang masih belum jadi paradongan atau orang yang dikenal masyarakat memiliki banyak harta. Sedangkan lembu atau sapi dipakai pada saat adat orang paradongan. Jadi teman tidak sembarangan dapat mengambil sigaga duhut ataupun horbo untuk daging konsumsi dalam pesta. Pelanggaran yang disengaja dianggap sebagai kecongkaka dan akan menimbulkan rasa antipati dari masyarakat terhadap keluarga Hasuhuton. Nah teman, sejarah keberadaan babi dalam masyarakat batak ada saja yang memperdebatkan. Diriwayatkan kalau keberadaan hewan ini sebenarnya belum lama ada di tanah batak. Seiring dibawa oleh pelot bangsa Eropa dan secara besar-besaran didatangkan pada akhir tahun 1800-an atau awal tahun 1900-an untuk diternakkan sebagai sumber kebutuhan konsumsi daging penjajah atau simata putih atau sebut termata dan rakyat jelata. Ternak ini memang murah, mudah, dan cepat berkembang biak. Menurut orang Eropa, masyarakat perlu menikmati daging sebagai lauk sehari-hari karena sebelumnya orang batak makan daging hanya saat pesta atau menjamu tamu yang dihormati. Ya, ada juga mengatakan nenek moyang orang batak tidak makan babi. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan farmalim yang tidak makan babi. Dikatakan bahwa para era batak tradisional, daging untuk keperluan adat dan konsumsi adalah hewan ternak berupa gerbau, sapi, dan kuda. Tentunya hal ini masih bisa diperdebatkan keakuratan beritanya. Ya, sebagaimana sumber data lain menunjukkan bahwa babi sudah ada sejak masa prasejarah atau 7.000 sebelum masehi di Asia Barat Dayak. Artinya, teman, kemungkinan babi sudah ada di daratan Sumatera juga sebelum agama Islam dan Kristen masuk. Kalaupun didatangkan pada masa kedatangan bangsa Eropa, ada kemungkinan itu adalah jenis babi yang berbeda. Bukti lain mengungkapkan bahwa daging babi menjadi syarat formal dalam adat batak disebabkan karena faktor ekonomi. Babi dapat menjadi tuduh-tuduh si panganon atau kumpulan daging dan tulang yang sudah direbus yang dibagikan kepada hula-hula, dongat tubuh, dan lain-lain. Ya, karena logikanya lebih murah. Nah, teman, meskipun hewan babi tidak mendapat perlakuan khusus seperti kerbau dan kuda dalam upacara adat, namun tetap menjadi sebuah komponen adat. Harganya yang tidak lebih mahal dibandingkan hewan kurban lainnya, membuat hewan ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat batak. Ya, yang merekonomi pas-pasar. Salah satu alasan daging babi jadi semacam makanan wajib pada pesta adalah untuk menyatukan komponen yang berbeda dalam ruang yang sama. Ya, sebenarnya kendala utama legalitas hewan babi karena daging lembu, kerbau, dan kuda harganya posi lebih mahal. Ya, di samping babi yang lebih mudah diternakkan kalau menggunakan daging kambing atau ayam tentu agak aneh. Pada saat pembagian jambar, pada akhirnya tetaplah pilihan ke daging babi. Kerbau binatang arkeologis masyarakat batak. Ya, dalam masyarakat batak khususnya toba, tingkatan kegiatan-kegiatan adat maupun ritual budaya dapat dilihat dari binatang apa yang disembeli. Yang paling tinggi adalah kerbau, yang oleh masyarakat batak toba sering diistilahkan sebagai gajah toba. Ya, sosok kerbau dalam pemahaman budaya masyarakat batak toba memiliki sejumlah simbol, antara lain kejayaan, kekuatan, kebenaran, kesabaran, dan penangkal roh jahat. Ya, tidak heran bila simbol-simbol kerbau ada dalam seni ukir dan aristektural batak toba, di mana pada ujung puncak atap rumah dihiasi dengan motif ulupau, atau kepala raksasa yang menggunakan tanduk kerbau. Nah, teman, ada tiga konsep dalam budaya batak toba yang terkait erat dengan simbolisme kerbau. Konsep-konsep ini katanya membentuk sisi nilai kebudayaan batak toba, turun-temurun. Pertama adalah konsep hamoraon, hagabeon, hasangapon, yang mengaitkan kerbau dengan kemakmuran, kebersamaan, keadilan, dan keseimbangan. Hamoraon katanya menggambarkan kerbau telah memberikan kehidupan yang sejahtera dan berlimpah bagi banyak keluarga. Kerbau hewan kuat dan tahan banting jadi mitra kerja petani dalam mengolah tanah dan menghasilkan hasil panen melimpa. Hagabeon mengacu pada kebersamaan dan solidaritas dalam budaya batak toba. Para petani bekerja secara gotong royong di ladang yang disebut Marsyadapari dalam bahasa lokal. Ya, saat musim panen tiba, masyarakat berkumpul untuk membantu petani memanen hasil tanaman. Proses ini sering disebut mandok bolon atau memberi makan kerbau. Setelah panen, petani memberi makan kerbau sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka. Hasangah pun melambangkan keadilan dan keseimbangan. Hasil panen dibagi adil antara petani dan pemilik ladang. Ya, pemilik ladang memberikan kerbau sebagai bentuk upah kepada petani yang membantu mengolah tanah dan menanam tanaman. Lebih lanjut, teman. Kalau kita lihat ada tanduk kerbau di satu rumah orang Batak Toba, itu menunjukkan bahwa mereka pernah melakukan kegiatan ada dalam skala besar. Misalnya, teman, pesta sahur matua. Ya, pesta sahur matua idealnya dipotong kerbau. Tapi sekarang tergantung kondisi ekonomi pihak yang menyelenggarakan. Ya, pesta sahur matua dalam masyarakat Batak Toba adalah upacara kematian bagi seseorang yang telah memiliki cucu dari semua anak dan burunya. Orang yang telah mencapai tarap itu dianggap telah sangap atau berhasil mendekati kesempurnaan. Makanya, teman, posisi tangan orang yang meninggal sahur matua itu telungkup. Itu artinya, dia telah berhasil menunaikan tanggung jawabnya hidup di dunia ini karena bagi orang Batak Toba adalah kebanggaan bila setidaknya, ia bisa melihat dua generasi di bawahnya secara lengkap. Dalam arti, keturunan dari anaknya dan keturunan dari boru atau putrinya. Karenanya, teman, kalau upacara sahur matua tidak boleh nangis-nangis karena itu pesta gembira yang dipotong pun kerbau. Tahu tidak, teman, orang Batak Toba dulu tidak mengenal binatang babi tapi sejak Belanda masuk ke tanah Batak, binatang ini malah yang jadi favorit. Dulunya, teman, babi itu binatang liar dan tidak dimakan. Tapi karena Belanda memakannya, orang Batak jadi ikut-ikutan. Kalau daging babi sekarang jadi populer, itu karena situasi. Ya, karena nggak semua orang bisa membeli kerbau. Harga seekor kerbau mau sampai 20 juta. Makanya babi itu dibilanglah kerbau pendek. Tapi tak semua orang Batak mau makan babi ya. Contohnya sahaja, orang Farmalim mengharamkan binatang itu. Ya, dari sejumlah penelitian disebutkan, bahwa hampir semua masyarakat tradisi di berbagai belahan dunia menjadikan kerbau sebagai lambang budaya mereka. Hal itu dapat dilihat dari upacara-upacara yang berkaitan dengan pemujaan roroh leluhur atau berkaitan dengan kematian. Ya, kerbau telah dikenal sebagai binatang peliharaan yang bisa dimakan sejak peradaban lembah Indus India atau 4.500 tahun yang lalu. Cina, 3.500 tahun yang lalu. Dan Mesir, 800 tahun yang lalu. Nah, teman, dalam bukunya The History of Sumatra, William Darsten menyebutkan bahwa kerbau merupakan hewan domestikasi yang sering dikaitkan dengan kehidupan masyarakat bermata pencarian di bidang pertanian. Ya, kerbau digunakan sebagai sarana transportasi atau kendaraan untuk membantu mengolah lahan pertanian dan kotorannya dapat dijadikan pupuk. Ya, secara khusus di Sumatra Utara, peninggalan arkeologis kerbau itu dapat dijumpai pada peninggalan budaya megalitik atau tradisinya dalam bentuk patung, relip, maupun lukisan. Ya, salah satunya pada punden berundak di situs batu gajah Simalungun. Karenanya bisa diperkirakan, teman, bahwa pemanfaatan kerbau di Sumatra Utara sudah dikenal sejak budaya megalitik berkembang di wilayah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!